Intro Hai, now you're watching TK & Wina Cooking with Love. Kali ini saya akan buat chocolate marble cake dengan chocolate fudge icing. Recep ini terdapat di dalam buku saya yang berjudul Kue Kering Wina Bisset. Kita nyalakan dulu ovennya. Besar 170 derajat celcius. Dan kemudian kita pilih option api atas dan bawah. Dan pastikan api atasnya itu bukan grill, tetapi api atas biasa. Kali ini saya menggunakan TK oven. Dan TK adalah produk yang memiliki kualitas yang bagus. Sehingga apinya itu rata. Dan kunci dari membuat kue yang bagus adalah Api atas dan bawah arut rata. Sehingga bentuknya sempurna. Setelah ovennya saya nyalakan, sekarang kita mulai buat kuenya. Bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah mentega tawar sebanyak 300 gram. Gula pasir 275 gram. Dan sedikit vanilla extract. Oke. Kita mix terus sampai warnanya itu pucat dan creamy ya. Kemudian kita masukkan telur. Ini ada 5 butir telur. Nah kalau udah tercampur seperti ini. In between kita harus krep lagi. Supaya adonannya itu nggak pecah. Kemudian telur yang kelima sampai dia tercampur rata seperti ini. Lalu kita masukkan tepung terigu. Tepung terigu ini sebanyak 300 gram. Kita tambahkan baking powder sebanyak 4 sendok teh. Kemudian kita masukkan. Tapi sebelumnya kita ayak dulu. Ini penting sekali untuk mengayak. Karena supaya airy jadi kuenya itu mengembang dengan sempurna. Kita masukkan susunya. Sebanyak 5 sendok makan. Kemudian kita mix it again. Jadi kita harus pucat seperti ini. Ketika itu tercampur, kita put aside dulu. Kemudian kita akan buat yang adonan coklatnya. Kita ambil dulu sebanyak 1,5 sendok makan dutch cocoa powder. Kita campur dengan air. Airnya ini bisa air yang hangat. Jadi lebih mudah untuk kita untuk mix it. Pisahkan sebanyak 1,4 sendok makan ke bowl yang bersih untuk adonan coklatnya. Dan next thing, we mix the chocolate paste to the batter that we already put aside. Setelah tercampur rata seperti ini. Kemudian kita olesi loyangnya dengan mentega yang suhu ruangan. Oke. Kita harus bagi adonan ini menjadi 4. Pertama kita masukkan dulu yang putih. Anak saya biasanya lebih suka yang coklat. So then I can put more. And then you can put another white batter. Ini adonan putih yang berikutnya. This cake is very simple and very easy. Adonannya yang coklat lagi. Then you can use top stick like this. Putar seperti ini supaya cantik adonannya. Baru kita panggang di dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius. Selama 35 menit. Nah, sambil nunggu kuenya matang, kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah coklat patch icing. Kita sediakan susu kental manis sebanyak 365 gram. Gula pasir coklat sebanyak 225 gram. Dan pastikan apinya itu tidak terlalu panas. Just wait a little bit so you can see that. Kemudian kita langsung masukkan 250 gram coklat keping. Mentega. Ini mentega tawar sebanyak 100 gram. Sedikit atau 1 sendok teh ekstrak vanila. Setelah sudah jadi, kita bisa lihat coklatnya itu sudah menyatu dengan mentega dan juga susu dan juga gulanya. Sebelum kita keluarkan, kita cek dulu apakah kuenya itu sudah matang, benar-benar matang. Nah, kita bisa lihat tidak ada adonan yang terpisah, berarti sudah siap untuk kita ambil. Setelah kita keluarkan dari oven, kuenya itu kita diamkan dulu kurang lebih 1 jam. Supaya saat kita nanti keluarkan dari loyang, kuenya itu tidak hancur. Kemudian kita bisa pakai ini. Vanilanya tadi membuat kuenya itu baunya jadi harum. Jadi, ini adalah coklat marble cake kita dengan coklat patch icing. Watch me on the other series of Tekka and Wina, Cooking with Love. Terima kasih telah menonton!